Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita untuk mengecek HP Samsung yang kita gunakan ini apakah original ataupun palsu. Nah terutama buat teman-teman membeli second ya, jadi kalau teman-teman itu beli baru, kalau di official store Samsung seperti di online store itu seharusnya aman ya. Tetapi kita wajib untuk mengeceknya kembali. Seperti HP Samsung saya menggunakan, saya beli dari Shopee yaitu Ovia Store dari Samsung Indonesia ya. Ini seharusnya aman. Nah jadi kita untuk cara mengecek dia asli atau palsu, kita juga bisa menggunakan cek email aja ya. Misalnya sekarang kita akan menampilkan email bitang pagar 06 pagar. Nah ini ada emailnya teman-teman ya, jadi di sini kita tekan, kita pilih salah satu email 1 ataupun email 2 bebas. Nah kalau sudah, di sini teman-teman pergi ke Google Chrome ya. Nah teman-teman cari Google Chrome, kemudian teman-teman pilih email titik info. Yang seperti ini ya, nanti websitenya seperti ini. Saya sudah masukkan dan ternyata benar. Ini HP yang Samsung saya gunakan. Nah di sini juga ada beberapa ini ya. Nah kalau HP yang KW itu ya teman-teman ya ataupun yang palsu itu tidak, pasti emailnya tidak bakalan sama dengan merek HPnya. Kadang-kadang Galaxy-nya bisa seri lain. Nah ataupun cara kedua teman-teman bisa melihat emailnya sama kotaknya. Itu juga harus sama. Tapi kalau di kotak beda, di HPnya beda itu sudah pasti HP yang berbeda. Ataupun nanti kalau di HP KW atau HP palsu itu pasti beda lah teman-teman ya. Rasa kita menggunakan itu pasti terasa beda juga. Kalau seperti saya ini masih original teman-teman ya. Memang pernah saya membelinya di official store-nya langsung. Jadi seperti itu tips kita untuk mengetahui HP Samsung itu asli ataupun sepalsu yang kita gunakan. Jadi silahkan teman-teman coba saja. Good job!